Baik Tribuners, pagi ini kami masih berada di lokasi kejadian dua kereta api yang mengalami keselakaan pada tadi pagi dan berdasarkan informasi awal yang kami dapatkan, dua orang masinis meninggal dunia dan satu jenazah telah dievakuasi ke rumah sakit umum Cicaleng dan satu jenazah hingga sedangnya masih dalam proses evakuasi tim sargabungan dan satu orang penumpang dikabarkan masih terjepit di dalam kereta api namun seperti apa kesakian warga peristiwa kecelakaan yang terjadi pada pagi tadi Pak Pintan Pak, Pak tadi pas kejadian Bapak lagi di mana Pak? Masih di rumah Pak Lagi di rumah Tadi yang terdengar Pak, apa saja Pak? Ya, benturan aja Pak Benturan Kenceng nggak Pak suaranya Pak? Kelas Bapak sebelumnya nyangka kejadian apa Pak tadi Pak? Ya, kelas angka kejadiannya itu kayak apa Anjokan gitu Anjokan Kalau, perasan angka anjokan Pas setelah itu dilihat Pernyataan memang anjokan Pas ke depannya Tidak ada Suar terpat yang tinggi Pak, tadi suaranya kayak dentuman apa Pak? Bapak Kiro, suara bom Bisa dibilang Bapak sama warga Keluar ya Terus lihat Sampai Terakhir Kalau disini pak Sering terjadi kecelakaan Taprakan Sering terjadi kecelakaan Pak dengan bapak siapa Pak Nomak Nomak Tribuners Dapatkan disampaikan kembali Peristiwa tabrakan dua kereta api terjadi di Cicalengka, Kabupaten Bandung Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 06.03 ini mengakibatkan dua orang masinis meninggal dunia Dan satu jenazah telah di evakuasi ke rumah sakit Cicalengka dan satu jenazah Hingga saat ini masih dalam proses evakuasi tim seharga bulan Sementara itu satu orang penumpang dilaporkan masih terjepit di dalam kereta Selamat pagi, Kiki Andriana melaporkan dari kawasan Cicalengka Kementerian Perhubungan menyampaikan rasa prihatin dan duka cita yang mendalam atas terjadinya kecelakaan kereta api Di kecamatan Cicuya, Cicalengka di Bandung Pada lintas Cicalengka-Haurpugur, km 181 plus 700 Pada tanggal 5 Januari 2024, pukul 6 lebih 3 menit Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya hal ini Dan tentunya juga mengganggu layanan perkereta apian khususnya di Jawa Barat Dapat kami sampaikan bahwa insiden ini melibatkan kereta api Turangga Dengan kereta api komuter line Bandung Raya Untuk menindaklanjuti hal tersebut Kementerian Perhubungan melalui Direkturat Jenderal Perkereta Apian Telah menurunkan tim evakuasi Untuk bersama dengan stakeholders terkait Untuk segera bisa melaksanakan evakuasi korban maupun evakuasi gerbong Dan selanjutnya untuk dapat mengembalikan layanan seperti semula Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan sesegera mungkin Dan dalam kesempatan ini kami juga mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Agar evakuasi dapat segera dituntaskan Dan kami dapat segera memberikan penjelasan lebih lanjut Yang lebih menyeluruh lagi kepada masyarakat